Intro Ustadz Pancasila, Persipi Agam Jakarta Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya Syarihan tersebut hanya untuk umat Islam kan? Iya Syarihan tersebut bagi umat Islam Makanya panitia penyusun itu bertanya kepada A.A. Maramis Kristen Katolik yang dari Timur A.A. Maramis Ya Apakah engkau terganggu dengan sila ini? Apakah tak A.A. Maramis? 200% kami tak terganggu Karena dia tidak akan menyentuh non-muslim Jangan takut Dengan kata syarihan Tempah hasillah tadi malam Yang khawatir dengan syarihan Kalau ditontonnya tadi malam InsyaAllah Tak lagi takut dia Sekarang banyak seminar tentang penanggulangan terorisme Yang dilakukan pemerintah kepolisian Kebanyakan peserta diundang kalangan pelajar dari semua agama Kita Islam dituduh pelaku Menurut saya ini akan menjatuhkan Menjauhkan muslim dari semangat ghirah Untuk mengamalkan Islam secara kafah Atau jihad Bagaimana menurut Pak Ustaz? Justru dengan adanya acara-acara seperti itu Maka kita sebagai narasumber muslim Bisa menjelaskan Terorisme bisa ada dalam agama apapun Lihat konflik yang terjadi antara katolik Dengan protestan dan anglikan Yang ada di Angel Tra Yang ada di Inggris Itu bukan antara muslim dengan muslim Lihat antara konflik yang terjadi Antara sesama Hindu Sesama Buddha Artinya ada saja konflik terorisme dalam semua agama Bukan cuman Islam Bukan Islamnya Kalau kita sholat di masjid Lalu sendal kita hilang Apa bisa kita katakan Wah ini ajaran Islam mengajarkan mencuri sendal Bukan Islamnya yang salah Orangnya yang salah Ustaz selalu bilang bahwa yang dikatakan riba adalah uang dengan uang Atau barang dengan barang Kalau begitu bukankah KPR di bank konvensional adalah praktek uang dan barang Dimana letak ribanya Pak Ustaz? Uang dengan uang riba Saya pinjang duit Bapak sejuta Saya bayar sejuta dua ratus riba Adapun uang dengan barang tidak riba Karena pada zaman Nabi sahabat membeli Buddha Dicicilnya Sahabat Nabi membeli gandum dicicilnya Buka tulisan saya tentang ini Cari di Google Keyword kata kunci cara mencarinya Somat Moroko Spasi riba S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Somat Moroko Itu nama blognya Spasi riba Enter Dapat tulisan saya Uang dengan uang riba Uang dengan barang tidak riba Di masjid saya selalu pakai kunut Bila imam lupa baca Kan perlu sujud sahwi Apakah sujud ini juga diikuti oleh yang tak mau melakukannya? Dalam mazhab syafi'i Disebutkan dalam kitab Al-Um Kitab Al-Um ditulis oleh Imam Syafi'i Imam Syafi'i meninggal di Mesir Tahun 204 Makamnya di Fustad Kata Imam Syafi'i Kalau kamu mengikut aku Ikut hadis subuh baca kunut Kalau lupa Maka sujud sahwi Di masjid al-aram Kenapa kita tak ada sujud sahwi Pak Ustaz? Di masjid al-aram Imamnya Syih Abdul Rahman Sudes Mazhabnya bukan syafi'i Tapi mazhabnya hambali Mazhab hambali tak ada kunut subuh Jadi tidak semua imam yang tak berkunut itu Karena lupa Masjid Muhammadiyah Kenapa tak ada kunut subuh? Karena Muhammadiyah pakai majlis tarjih Mereka pakai mazhab hambali Tentang masalah subuh Maka jadi makmum ikut imam saja Kalau imam mu baca kunut Maka ikutlah kau mengaminkan dari belakang Kalau imam mu tak berkunut Jangan kau buat kunut sendirian di belakang Kalau imam mu sujud sahwi Kau ikut saja dia Tapi kalau imam mu kentut Kau jangan ikut kentut Kunut imam Angkat tangan Sampai mana aminnya? Sampai lima saja Yang lima itu di aminkan Karena doa Sisanya bukan doa Tapi sana pujian Kalau tak hafal Gerak-gerak kering